Halo Halo baik-baik lagi semoga di Rion kali ini kita main Ninja and the Sprite jadi disini ini game Naruto yang GG banget ya guys ya grafisnya itu bagus ada RPG tapi grafiknya itu bagus ya bagus banget grafisnya dan disini kita dapat jangan kaget ya gue disini dapet SR imba salah satu yang tirgat yaitu Uchiha Obito ya gua nomor satu on server Uchiha Obito jadi Uchiha Obito terkuat guys ya disini kalian bisa lihat disini dia punya skill namanya Fire Release Blast Wave Wild Dance use Kamui jadi dia pakai Kamui to distort the space jadi dia pakai distort the space jadi dimasukin dalam space ya create a storm and dance peace out the huge fire jadi dia pakai Kamui untuk ngirim api guys dealing 180% physical damage to enemies in the middle skill and back rolls jadi bagian tengah dan bagian belakangnya itu kena don't play chance ates the fear kena fear guys ya state wargas on target terus cooldownnya sama 4 turn dan di case nya dalam turn 1 cannot move lasting for two round ninja can level up to level 6 after reaching two stars guys begitu bintang 2 dia bisa naik ke level 6 skillnya lalu selanjutnya ada ada Rinnegan nah ini kan Obito yang ini udah punya Rinnegan ya kalau di anime guys ya belum jadi six path tapi sudah punya Rinnegan ngambil Rinnegan-nya Nagato yang sudah mati guys Obito Rinnegan has extraordinary abilities increasing his HP 20% attack as 5% dan juga critnya 5% ini pasif lalu selanjutnya Wood release cottage teknik ini tuh kayak apa ya kayak Wood itu kan dia dapet genetik atau DNA-nya dari Hashirama atau HKG pertama guys jadi use a wooden branch to insert into enemy's body and penetrate it after the penetration multiple branch will branch out dealing 258% of physical damage the enemy will with the lowest HP if the target is the in the fear state the damage deal is increased by 20% kalau dalam status fear then damage nya bakal naik 20% dan yang menariknya nanti kita bahas skill terakhirnya guys ini skill terakhirnya tuh GG banget the ultimate genjutsu of the Uchiha clan every time ninja dies in the combat jadi siapapun ninja yang mati dalam combat mau itu ninja kita maupun ninja musuh mati ya Uchiha Bito tuh bakal dapet HP 4% jadi ngeheal guys dia bakal ngeheal 4% dan dapet 1 stack of demon source lasting until the end of the combat multiple death of the same ninja one count one as only death jadi kalau misalnya ninjanya sama itu cuma nge buff 1 kali dan kalian harus tahu demon source itu adalah damage stack jadi dia nge stack damage nya semakin sakit dan demon power increase 8% jadi setiap kali dia yang mati nambah 8% kalau musuh mati 4 berarti nambah 32% damage nya kalau 4 mati di kita 32 jadi 32 tapi 32 bisa 64 damage yang naik dari Uchiha Bito 64% itu tinggi banget ya oke kita langsung aja disini kita pakai ini ini nambah attack nambah speed kita yang nambah attack aja equip oke terus Salsori kita kasih yang nambah speed nanti ya ini harus level 100 dulu naikin dulu lah belum 100 nanti lepas 100 ya oke kita langsung gas dulu di story nya adventure nya banyak pakai 2 pakai Salsori sama pakai Obito cukup guys jadi kalau kalian mau build fokusin ya mau fokus 2-2 atau fokus 1 dulu wede li nya pakai gate nya dibuka mati lihat ya kamu ya sekali kamu langsung mati guys oke serang bayangan dari Shikamaru lempar mati percuma gate ngekluar lihat tuh lihat ya dari si Obito itu increase attack sama ngeheal diri sendiri tuh Tels belum mati tembak lagi tuh ya begitu mati musuh itu increase increase attack sama ngeheal itu hebatnya ya quick battle confirm nih bagian belakang mati semua guys kamu boom mati semua gila nggak pecah mati semua ya oke yang paling keren itu efek dari Madara guys Madara itu bisa pakai Susanoo nya perfect Susanoo nya itu dipakai jadi kalau bisa dia sekarang itu langsung perfect Susanoo kalau si Naruto kalau dia sekarat dia bisa pakai one tail nya ya kekuatan Kyuubi yang one tail kalau Naruto yang biasa ini Naruto Sage itu gua nggak tahu siapa dia kayak ada kayak CC gitu tuh kayak keikat gitu guys tapi efek ikatnya itu apa gua nggak tahu karena gua masih bisa gerak ya tuh masih bisa gerak apa gua nggak bisa ulti ya gua juga nggak ngerti oke gila dakin rasen suriken boom gila ya efeknya tuh bagus-bagus guys dihidupin lagi nah ini yang nyebelin dari Sakura ya Sakura ini tuh Sakura Jonin tuh bisa ngehidupin temen yang udah mati guys itu bagus Sakura Jonin dan itu belum ada bannernya ya bannernya itu belum ada gua rasa nanti Sakura Jonin bakal jadi pilihan pilihan utama ya karena nanti kalau misalnya yang GG misalnya Obito gitu mati itu bisa dihidupin lagi kamui mati semua oke aman maju Obito gila Obito itu tirgat guys parah banget ya terlalu mudah untuk ngehajar apa storynya guys dengan menggunakan Obito kas kompom ada asirama di belakang kamui boom mati guys belum ngapain-ngapain asirama ya santai tembak boom boom gila ya sakit guys sakit banget kita repes dulu lumayan level 26 trial wanted ninja oke ini apa guys so sorry kali challenge oh bisa raid bisa raid ya bisa raid oke oh ini challenge ada jam-jamnya guys kayaknya ya ada jam-jamnya tuh tuh 2 jam lagi 3 jam lagi kita bisa ngelawan D-Dara atau Sasori atau Kisame guys oke boss lah itu event boss guys ya ini kita bisa trial untuk dapetin gold sama bahan naikin terus di SP ini bisa di trial juga tamui mati langsung sasori diledakin uh Sasuke guys Sasuke cukup sakit ya Sasuke kecil itu SR ya dan dia cukup sakit boom gua lebih suka Sasuke deh pada Naruto kecil kenapa karena serangannya AOE ya enak banget lawan lagi untuk dapetin di SP ya karena kita masih level berapa nih Sasori masih 92 guys kamui critical guys oke burn nah yang ngeselin dari si killer bee ini bisa ngasih buff defense tapi percuma tetep mati ledakin oke udah dapet ISP ini shard ini untuk naikin beast kita kita gas aja dulu nanti kita bakal coba di pvp ya pake si obito kamui gila eh sekali kamui itu rata semua guys oke rasengan dari naruto boom easy peasy oke kita coba pvp lah ya kita coba arena class arena kita lawan siapa? yang 100 yang ranknya 337 ya kita gas gua kamui lu mati lu yuk kamui boom wih gila si sakuranya masih bertahan ya oke santai boom hajar lagi santai santai 2 tails langsung mati pvp guys confirm kita lawan yang ranking 218 wuhh ada naruto level 80 nah ini apakah mampu ya gua ya kita lihat ya kamui boom wuhh gila sekarat sedikit guys oke oke kayaknya gua harus bawa 6 temen nih gak bisa berdua nih untuk ngelawan mereka ya biar temen gua mati abis itu si obito gua nambah damage ya gua di buff hmm ledakan lagi enaknya sasori itu kayak gitu ya wapun dia karakter R tapi dia bisa ini guys apa namanya bisa explosion protection oke ngeheal pula ekor 2 ekor 2 oke abis ini kita ulti kayaknya hmm santai santai kayaknya kita gak bisa sendiri ya harus sampe rame nih guys oke mati nih si sasorinya kalau sasori mati dia bakal ngebuff oke obito gua bakal ngebuff kok sasori mati nice mati obito gua ngebuff kamui hmm wuhh ekor 1 guys serem oke wah gawat sekarat ini oke oke kita juga diinjak matiin 1 dulu hmm ngeheal buset ekor 1 serem emang paling bener gua harus taro ini sih gua harus taro orang orang ya di depan ya biar ngebuff terus nih si obito nya guys ini kalah dulu gapapa kita kalah dulu kita harus taro pasukan dulu nih kayaknya nih ini taro belakang ya nah biar mati semua dulu guys save nah terus kita coba lawan dia challenge kita coba lawan lagi ya aduh salah nih gak kayak gini nih tuh menang guys malah menang ya playback 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 malah menang ini malah menang ini lawan ochimaru boom oke pada berdua doang guys ya oke naruto ya itulah kalau main obito harus bawa pasukan banyak biarpun temen mati ya dia bakal ngebuff ke dirinya sendiri waduh sakit ngebuff ngebuff dan ngeheal guys uh ekor satunya aktif bukan ekor satu ya ekor empat ekor ekor empat guys wih ding seru banget ekor empat eh ekor tiga guys ya ekor tiga itu oke santai nanti gua kamu ya eh uh wuh rasa yang ganda rekor tiga ngeri oke santai tembak lagi abis ini gua kamuhi rata semua guys buset santai ayo obito kamu i hmm ledakan mati ini sosorinya lama-lama boom mati gua ngebuff lagi ngeheal lagi kinjok boom sekarat dua gua masih hidup obito versus everybody guys boom ngebuff lagi ngeheal lagi serahan gua semakin sakit nge-stuck guys ini stacknya permanen ya ini harus dinoff sih obito sih terlalu kuat guys hmm santai gak apa-apa tembak lagi semakin lama semakin sakit ya oke gua kamuhi abis ini kamuhi oh enggak diinjek dulu hmm sekarat kita diinjek juga yuk kamuhi boom mati aman ayo obito boom mati sisa satu more season damage part cuma mati gila obito sendirian menang ya itu yang hebat dari obito oke jangan lupa di like, subscribe, dan komen see you next video gamenya keren bye